Untuk mata petindak kita kan enggak pernah tahu ya, nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya. 13 Maret seperti apa? Mengenai itu aku benar-benar enggak tahu ya mengenai prokses-prokses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu mobile dipertanyakan sama pihak sana ya, itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu sepertinya gitu. Jadi untuk proses-proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silahkan hubungi lawyer aku ya. Berarti itu ada mediasi yang enggak datang juga Mas Putri? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Berarti sudah mantap bercera ya? Ya untuk mantap atau tidak kita kan enggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Enggak bisa kita menghakiman, oh kenapa nih ada kejadian begini orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu. Dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita enggak kenal dan kita enggak tahu, enggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah enggak bisa ditolerir gitu loh. Dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi memperceruh, menghakimi. Di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya percerian ini Bekti juga enggak mau gitu loh. Tapi saat ini aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga? Pak tadi kata Tendi kan Mas Bekti enggak mau sebenarnya ya? Oh ya. Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi. Dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percatatan kita itu. Ya udah kira ternyata keputusan adalah kita akan bisa gitu. Dengan apa caranya nanti kita memang fakta dari pihak lawyer aku itu bilangnya nanti ya enggak enggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok enggak usah ketemu kita atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu. Karena dia yang berlugah jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan kayak gitu. Kita enggak pernah tahu ya seperti apa tapi intinya kita mau baik-baik aja sih bisa baik-baik aja. Kita nikah juga baik-baik aja semuanya insya Allah baik-baik aja. Ya udah lah itu perusahaan dia itu seserah dia mau. Ya sih kalau soal soal art follow sih udah enggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi bukti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi adalah istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga yang sangat aku sayang. Cuma kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya dengan keputusan yang diambil. Aku udah enggak bisa utak atih gitu loh. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini enggak ada usaha buat mendamaikan mereka. Itu udah bukan renangnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang ah gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Apalagi kan disini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedenger ada umpatan, ada wujatan. Oh takut miskin apa segala macem. Ya enggak gitu juga sih sebetulnya. Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu. Tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama saya gila ya? Kenapa itu? Terakhir. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit pecah kampan yang mungkin kurang cocok gitu. Akhirnya gila memutuskan diri. Kita istirahat dulu kali gitu atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah. Seminggu ya kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Mas Buti, kemarin juga Abang Milano bilang kalau anak-anak akan di atangan Amba Dila. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak-anak mau ketemu juga bisa. Jadi gak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Sama anak-anak? Itu pas. Dua minggu ya. Dua minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu di Kamus. Hari kami selalu. Itu kan udah lama banget, kenapa? Ini aja belum pisah tapi udah ketemunya udah selama itu. Udah dua minggu lalu ini. Anak-anak pertanyakan juga gak suka Bukti? Bukti udah pisah juga dari... Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi gak ketemu. Jadi bukti gak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali. Sama anak-anak. By phone itu? Karena gini aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu. Sakit di rumah apa? Di radio itu. Terus kemudian aku phone lab. Terus baru besokannya apa? Kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang gila atau apa gitu kan ya. Terus kemudian perawatan itu. Terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu aku tuh gak ingat sama sekali ya. Aku bantu maaf ya. Jadi pada saat bukti sakit memang bukti tuh dininta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media. Termasuk dengan handphone terutamanya. Karena kan bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit temen. Puan tuh di tangan aktif. Nanti kalo dipegang sama bukti terus dia waktu isi rata jadi gak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu. Apalagi di tengah situasi. Seperti lagi operasi. Selesai operasi. Lagi masa pemulihan. Ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu. Sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk bukti gak pegang handphone gitu. Tapi kalo ada hal yang mesti disampaikan sama bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya. Jadi memang bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi bukti yang saat ini. Yang masih belum pulih. Terus tekanan kejadian. Jadi ya memang bukti gak apa-apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!